Sungguh luar biasa, itulah kata-kata yang bisa disematkan terhadap salah satu pabrikan sasis bis yang satu ini. Sejak secara resmi dilaunching pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sasis bis terbaru keluaran pabrikan asal Jepang, yaitu Hino RM280 memang tidak henti-hentinya menjadi perbincangan yang sangat hangat di jagad bismania Indonesia. Sasis Hino RM280 juga merupakan sasis bis pertama di Indonesia yang memiliki standar emisi gas buang Euro 4 dan kini menjadi sasis flagship andalan bagi pabrikan asal Jepang Hino. Memang bukan suatu isapan jempol belaka, jika teknologi yang ditawarkan oleh sasis bis yang satu ini kemudian menarik minat sangat banyak para pengusaha perusahaan otobis. Setelah hampir semua perusahaan otobis besar di Pulau Jawa melakukan pemesanan sasis bis yang satu ini, kini ekspansi sasis bis Hino RM280 mulai merambah ke Tanah Sumatera, tepatnya ke Tanah Minang, di mana PT Transport Express Jaya baru saja merilis tiga bis dengan sasis Hino RM280. Masih ada beberapa sasis Hino RM280 lain yang kini sedang dalam tahap finishing di beberapa karoseri. Ini adalah sasis Hino RM280 pertama yang akan melayani penumpang pada trayek bis Sumatera Barat. Sontak saja hal ini menjadi suatu perbincangan yang sangat hangat di kalangan para pecinta, serta para pengguna moda transportasi bis di tanah air. Kehadiran sasis bis yang satu ini ternyata terbukti menarik sangat banyak perhatian dan minat dari para pengusaha perusahaan otobis, tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga para pengusaha perusahaan otobis asal Sumatera, yang sebelumnya cukup identik dengan sasis bis asal Eropa. Hal inilah kemudian yang menjadi bukti dari apa yang sebelumnya sudah banyak diperkirakan oleh berbagai kalangan praktisi dunia transportasi. Menawarkan kualitas serta teknologi jempolan yang didukung oleh ketersediaan suku cadang yang mudah menjadikan sasis Hino RM280 laris manis di pasaran sasis bis tanah air dalam beberapa waktu terakhir ini. Secara diam-diam, ternyata sudah ada perusahaan otobis lainnya telah memborong sasis Hino RM280 untuk peremajaan armada bis pada beberapa trayek bis akap unggulannya. Semakin banyaknya para pengusaha perusahaan otobis yang menggunakan sasis bis Hino RM280, memang cukup terlihat dari semakin meningkatnya angka penjualan sasis bis Hino RM280. Jika kita lihat dari catatan penjualan sasis bis, tingkat penjualan sasis bis Hino RM280 memang terlihat cukup melesat dengan mendominasi jumlah penjualan dan market share sasis bis, khususnya pada bis dengan gross vehicle weight 16 ton. Dengan ketidakhadiran sasis Mercedes 1626 di pasaran sasis bis Indonesia pada beberapa waktu terakhir ini, jelas menjadi salah satu katalis atau faktor pendukung bagi meningkatnya penjualan sasis bis Hino RM280 di pasaran sasis bis tanah air. Penerapan teknologi canggih serta tingkat tinggi terbaru yang disematkan pada sasis bis Hino RM280 memang menjadikan sasis bis yang satu ini memiliki banyak fitur unggulan jika dibandingkan dengan sasis bis asal pabrikan lain pada kelas yang sama, yaitu sasis bis dengan gross vehicle weight 16 ton. Hal inilah yang menjadi alasan, meningkatnya minat para pengusaha perusahaan otobis terhadap sasis bis Hino RM280. Jumlah pengusaha perusahaan otobis yang menggunakan sasis bis Hino RM280 semakin hari terlihat semakin banyak. Transport Express Jaya sendiri merupakan salah satu pemain lama pada moda transportasi bis di kawasan Sumatera Barat. Kehadiran manajemen baru dari PT Transport Express Jaya, juga menghadirkan peremajaan armada bis, sekaligus merupakan tonggak bersejarah dalam peningkatan pelayanan kepada para pelanggan setianya. Kini Transport Express Jaya menghadirkan layanan bis mewah, yang disebut kudogadang, dengan menawarkan bis dengan kursi yang dilengkapi legres, sehingga memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik kepada para penumpang. Sasis bis Hino RM280 sendiri, saat ini merupakan sasis bis flagship atau sasis unggulan, dari Hino Motor Sales Indonesia. Hadirnya sasis bis Hino RM280, di pasaran sasis bi Indonesia, memang langsung memberikan keberakan yang cukup mengundang decak kagum, khususnya pada kelas sasis bis dengan gross vehicle weight 16 ton. Mengadaptasi sistem sasis space frame, hal ini menjadikan bis dapat memiliki volume bagasi yang jauh lebih besar, sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih banyak, bagi para pengusaha perusahaan otobis. Apalagi untuk bis dengan jarak trayek yang cukup jauh, di mana para penumpang dapat dipastikan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Selain itu, volume bagasi bis yang lebih luas dan besar, pada akhirnya juga dapat menambah pemasukan, bagi para pengusaha perusahaan otobis, khususnya pendapatan dari paket yang dikirimkan. Antusiasme tinggi dari para pengusaha perusahaan otobis, kepada sasis Hino RM280 yang merupakan sasis bis flagship garapan pabrikan Hino asal Jepang ini, memang cukup masuk akal. Bukan saja menawarkan banyaknya teknologi canggih terkini, sasis bis yang satu ini juga banyak dilirik, karena alasan pelayanan purna jual, serta jaminan ketersediaan suku cadang bis, yang diberikan oleh pihak Hino Motor Sales Indonesia, sehingga memberikan rasa nyaman dalam berinvestasi bagi para pengusaha, dan para pemilik perusahaan otobis. Suku cadang Hino sendiri sudah sangat dikenal memiliki harga yang cukup murah, serta sangat mudah untuk didapatkan. Hal inilah yang kemudian, menjadikan investasi dari para pengusaha perusahaan otobis pada sasis bis yang satu ini, menjadi lebih menguntungkan. Masa waktu operasional bis di atas asfal jalanan menjadi jauh lebih tinggi, dikarenakan pendeknya masa perbaikan, jika terjadi kerusakan, dengan adanya ketersediaan suku cadang yang sangat mudah didapatkan. Sasis bis Hino RM280, yang dibanderol dengan kisaran harga 1 miliar rupiah, ternyata juga menjadi magnet yang cukup kuat, bagi sasis bis yang satu ini, untuk akhirnya menjadi salah satu sasis bis, yang dalam waktu dekat akan membanjiri asfal jalanan di Indonesia. Hal ini kemudian mengingatkan kita, kepada sasis asal pabrikan Hino yang cukup legendaris, yaitu sasis bis Hino RK8, yang sangat banyak digunakan di pangsa pasar bis tanah air. Terjangkaunya harga jual sasis ini, mau tidak mau, dengan perhitungan bisnis yang matang, maka akan memperpendek jangka waktu balik modal, bagi para pengusaha perusahaan otobis. Hal ini cukup terbukti di mana pada beberapa waktu terakhir, cukup banyak perusahaan otobis, baik yang bergerak di bidang bis akap ataupun bis pariwisata, yang mulai merilis armada bis terbarunya, dengan menggunakan sasis Hino RM280, dari berbagai karoseri di Indonesia. Transport Express Jaya sendiri, dikabarkan masih memiliki beberapa sasis bis Hino RM280, yang pada saat ini masih dalam tahap pengerjaan bodi, dan akan dirilis dalam beberapa waktu yang akan datang. Kehadiran Transport Express Jaya sebagai salah satu pengguna sasis bis Hino RM280, dapat dipastikan akan segera diikuti oleh beberapa perusahaan otobis lainnya di Tanah Sumatera. Mari kita tunggu, perusahaan otobis mana lagi yang akan segera meloncing bis dengan sasis Hino RM280. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!